Halo teman-teman, selamat datang di ibadah, bukan memorial ya ini ya, ibadah syukur. Ibadah syukur, pelayanan, tekan, sahabat, kakak kita, Kak Stepina, Marlina Wati. Silahkan ya teman-teman, kita masih nunggu Kak Evin dengan keluarga, teman-teman silahkan boleh ajakin, dan iya makanya bukan memorial ya, ini ucapan syukur, silahkan boleh ajakin teman-teman yang kenal Kak Evin, boleh diajak join ya, dan buat teman-teman silahkan yang mau ngasih ucapan, boleh di link itu, bit.ly semangat Evin, itu nanti ke Google Home, kita bisa kasih testimoni ya, buat Evin gitu, jadi kita semua bisa nyampein semangat atau ucapan kita. Ray, kalau ada yang mau ini sebelum, apa namanya, sebelum mulai, bolehlah ngomong sharing gitu. Orangnya tapi belum masuk, kayaknya si Evin ya. Tidak, belum ya? Dari-dari, emang ya biasa. Denisnya udah ada tuh, nanti bisa disampaikan. Evin udah, Stefina udah masuk. Oh, Stefina udah masuk. Sebenarnya lagi, kata-dua patah-kata, Nis. Ya, sembari nunggu kali ya, mungkin ada kata-kata patah-patah dari, siapa? Dari Denis ya, Win, ya? Ya, bolehlah, Denis. Oke. Denis, gimana, Denis? Ada apa kata-kata lu buat Evin? Ya, sukses di panggilan ke depan. Kok kayak berat gitu sih, Nis? Oke, gimana, Kak? Ke depan doang, Nis? Ke samping nggak? Ke atas nggak? Ke bawah nggak? Ke samping udah, Baden? Sudah, ya? Satu arah doang, ke depan doang. Ya, kita bersyukur bisa berkumpul malam ini. Ini aku repose-repose beberapa ini lagi ya. Beberapa link. Kalau teman-teman belum sempat isi, boleh isi. Buat ngasih semangat, buat KF-in. Di Google Form, nanti akan dikumpulin. Oh, ini kalau di pintu air lantai 2 udah penuh, nih. Kalau di pintu air lantai 2 ya udah nggak bisa masuk, cuy. Iya, udah pakai bangku basuh kita. Oke. Silahkan teman-teman. Jika kenal teman-teman yang tahu KF-in, boleh dia yakin ya. Oke. Mas Pur lagi ganti kostum dulu ya. Demi ini ya, tampilan. Bang Jeki, jangan nangis ya. Apaan sih? Lagi berisik di sini. Oke. Oke. Halo, mamang. selamat menikmati selamat menikmati kita akan mulai setelah masur selesai siap-siap teman-teman aku post lagi link kalau teman-teman mau ngasih ucapan, testimoni, pesan-pesan buat KF-in silahkan ya bisa klik di linknya dan bisa tulis pesannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat datang selamat datang Selamat datang Anggi Oke, gimana Reh? Udah mau mulai? Iya, boleh Mas Pur, silakan Mas Pur Oke, selamat malam semua Selamat malam abang, kakak, adik-adik yang terkasih Selamat malam juga untuk keluarga Evin, ayah, ibu, dan adiknya Seperti yang di-share Salah satu bukti cinta Tuhan bagi siswa dan siswi adalah dengan menghadirkan pelayan-pelayan yang memberikan diri penuh waktu untuk mengembalakan siswa Memimbing, mendoakan, menemani, menasehati siswa-siswa ini Supaya taat di dalam Tuhan jadi berkat bagi bangsa dan negara Saat ini kita akan bersyukur untuk pelayanan Evin Atau Kak Evin Yang telah menyelesaikan pelayanannya di Perkantas sebagai staff siswa Perjalanan yang cukup panjang, 5 tahun di Perkantas Kita akan bersyukur untuk hal ini Bersama-sama dengan BPC Bersama-sama dengan teman-teman staff Bersama-sama dengan teman-teman komponen PSKJ, PAKJ, PMKJ Dan rekan-rekan semua Kita akan bersyukur untuk pelayanan Evin Dan akan mendoakan Juga akan Menikmati bagaimana Tuhan memimpin lakang Evin selanjutnya Melanjutkan panggilannya Sebagai guru dalam salah satu sekolah di Jakarta Untuk memulai ibadah syukur ini Mari kita berdoa Bapak di surga, terima kasih Untuk satu kesempatan yang indah Satu kairos yang kami boleh nikmati Kesempatan yang baik ini Kami boleh bersyukur Kepada engkau Melihat perjalanan Evin Bagaimana Tuhan membentuk Evin dari hari ke sehari Dan juga Tuhan yang akan Menjaga Evin terus Dalam melanjutkan panggilanmu ke depan Kami mohon anugerahmu Di dalam ibadah syukur ini Kiranya semua menjadi kemuliaan bagi namamu semata Di dalam nama Yesus kami bersyukur Kami berdoa Amin Untuk memulai ibadah ini Satu lagu yang Akan Kita naikkan bersama-sama Diwakili oleh Ruben Yaitu God and God Lon Lagu ini kiranya bisa Evin nikmati Bahwa Tuhan lah yang memimpin Tuhan lah yang merencanakan Dan Tuhan lah yang Meneguhkan Kepada Ruben Saya persilakan Tuhan lah yang merencanakan Tuhan lah yang merencanakan Terima kasih selamat menikmati 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 kepada Tuhan bersama-sama untuk apa yang Tuhan karyakan di dalam kehidupan sahabat kami, rekan kami, kakak kami, Evin, selama melayani di Perkantas. Malam hari ini kami bersama-sama merindukan Tuhan yang boleh menyapa kami dengan firmanmu kembali, menolong kami bukan hanya memahami tetapi juga dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdala ya Tuhan kami sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Ya, saya coba siapkan satu perenungan, balik lagi ya, jadi pusing sebenarnya apa yang mau disampaikan, Evin mintanya, katanya satu Petrus pasal yang kelima, tapi saya coba siapkan bagian ini deh buat kita malam hari ini, nanti sama-sama kita bisa merenungkan. Yang memenuhi pikiran saya sejak kemarin ketika tahu bahwa Evin juga akan melayani lagi ke sekolah, jadi sebenarnya unik juga begitu ya. Evin ini senang sama anak-anak, Tuhan bawa juga dia akan melayani anak-anak, dan berulang kali bagian firman Tuhan ini muncul di kepala saya waktu mempersiapkan ini. Bukan karena Evin bentuknya mungil seperti anak-anak, begitu ya, sehingga saya memilih tema ini, tetapi ini yang saya coba ajak kita renungkan, karena juga saya tahu malam hari ini banyak teman-teman yang melayani siswa, tapi kita juga mau belajar untuk terus menjadi seperti anak kecil, tetapi bukan kekanak-kanakan. Be childlike, but not childish. Nah, teman-teman, saya coba memori juga lihat apa sih yang sebenarnya Tuhan sudah pimpin dalam hidup Evin, kenapa sih dia sangat menekankan 1 Petrus 5, lalu kemudian doa Yesus di Taman Gethsemane, ternyata itu kaitannya sama ini teman-teman ya, nanti teman-teman bisa cek di website Perkantas, ini kesaksian Evin waktu masuk jadi staff 2015 ya, kalau nggak salah ya. Dan dalam kesaksian itu, teman-teman nanti bisa baca, ini sedikit bagiannya, ternyata Evin menjawab panggilan waktu itu yang Tuhan nyatakan dalam pelayanan Perkantas, pelayanan siswa di Perkantas setelah Kak Sabet menawarkan, begitu ya, dia berdoa, bergumul, ayat yang menguatkan itu 1 Petrus 5, ayat 1-11, dan juga katanya esok harinya Allah kembali berbicara melalui Lukas 22, ya, mengingatkan anugerahnya bukan kehendakku, tapi kehendakmulah yang terjadi. Jadi, teman-teman, saya percaya bahwa ayat-ayat ini tentunya akan menyertai dan mewarnai perjalanan Evin ke depan, karena juga yang digembalakan kembali adalah siswa-siswa, orang-orang muda yang Tuhan percayakan, dan juga tentunya dalam doa terus memohon Tuhan bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Nah, malam hari ini saya mau tambahkan lagi dengan perenungan ini, sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hati saya dalam Matius pasal 18, ayat 1-5. Waktu yang terbatas, saya akan hanya mengajak kita merenungkan beberapa bagian dari ayat ini. Mari kita lihat ayat ini sama-sama, saya bacakan buat kita, ada di screen buat kita ya. Pada waktu itu, datanglah murid-murid kepada Yesus, dan bertanya, Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku, ia menyambut aku. Saya akan fokus kepada ayat yang ketiga, sebagai perenungan kita malam hari ini, ketika Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam bagian sebelumnya, apalagi kita melihat bagaimana Tuhan juga menyatakan, khususnya melalui Petrus, bahwa di atas batu karang ini dia akan mendirikan jemaatnya, dan seterusnya, maka mungkin kita jadi bertanya, kalau kita ada di sekitar murid-murid pada waktu itu, ketika murid-murid datang dan bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga, mungkin orang akan mengatakan, ya Petrus, begitu ya, dari apa yang mereka lihat, mereka dengar, dari apa yang Yesus sampaikan. Tetapi yang menarik, Yesus memanggil seorang anak kecil, lalu menempatkannya di tengah mereka, dan berkata, kamu harus bertobat, jika tidak bertobat, dan menjadi seperti anak kecil ini. Menarik kalimat Craig Keener, dalam tafsirannya untuk bagian ini, dia mengatakan bahwa, para guru-guru moral, yang ada pada waktu itu, biasanya mengedepankan model-model yang, pahlawan, atau mungkin orang-orang negarawan yang besar, untuk murid-murid mereka, teladani. tapi justru ketika Yesus ditanyakan, dikatakan di sini, Yesus instead points to a child. Jadi ini menarik sekali ya, Yesus malah membawa anak kecil, Yesus tidak bilang, kita harus jadi seperti siapa, begitu ya, tetapi dia membawa seorang anak kecil, dan apa yang sebenarnya bisa kita perhatikan, anak kecil ini pun, kita tidak tahu siapa namanya. Nah, karena itu Craig Keener melanjutkan kalimatnya begini ya, more so than today, jadi sama seperti saat ini begitu ya, bahwa yang namanya anak-anak itu powerless, without status, tidak punya status, dan sangat bergantung kepada orang tuanya. Dan nampaknya sikap seperti ini yang Yesus ingin murid-muridnya teladani, ikuti, yaitu, such people of no status, people who recognize their dependence. Orang-orang yang menyadari, mereka tidak punya status, tetapi mereka juga pada saat yang sama, begitu bergantung, tentunya bergantung kepada Tuhan dalam hal ini guru mereka. Jadi, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagi saya ini menarik untuk memperhatikan bahwa realita ini nih yang Tuhan ingatkan ketika murid-murid datang dan bertanya siapa yang terbesar. Dalam pelayanan kita, mungkin juga kita bertanya, bagaimana prestasi pelayanan kita, sudah sekian lama kita melayani, tentu Tuhan sudah pakai kita luar biasa. Lima tahun Evan dipakai Tuhan, tetapi ingatlah bahwa Evan adalah orang yang harusnya meneladani anak kecil dalam hal kebergantungan kepada Allah. Nah, saya menolong, mencoba melihat waktu membaca beberapa bagian, saya kutip dari Timothy Keller, what does it mean to become little children? Apa sih yang dimaksud menjadi seperti anak kecil? Ada banyak tafsiran, tapi saya mau coba ambil dari yang Timothy Keller sampaikan. Nah, dia menuliskan demikian, teman-teman ya, bahwa kalau kita melihat di dalam di dalam sepanjang Alkitab, oke, silakan di tap, di pin presentasi saya, supaya tidak hilang. Silakan teman-teman pin presentasi saya. Oke, jadi kalau kita melihat seluruh Alkitab, kita akan menyadari betapa pentingnya kita, bahwa Alkitab tidak bilang kita harus jadi anak-anak terus, begitu ya. Dalam pengertian ini, bukan berarti menjadi childish. Makanya seperti yang saya kasih judulnya hari ini, kita harus menjadi seperti anak kecil, tetapi kita tidak jadi kekanak-kanakan. Be childlike, but not childish. Not childish. Nah, ada dua karakteristik dari anak kecil yang sebenarnya menarik untuk kita perhatikan, seperti yang sudah disinggung tadi oleh Craig Kinner, dia mengatakan bahwa ada kebergantungan. Nah, yang pertama adalah to become a little child, you have to admit your spiritual helplessness. Khususnya, kalau kita mengerti bahwa masuk kerajaan Allah, yang bisa memperoleh kerajaan Allah adalah orang-orang yang menyadari bahwa ketidakberdayaannya secara rohani. Ini bicara keselamatan, tapi bagi saya ini lebih daripada sekadar keselamatan, tetapi juga berbicara tentang karakter yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang menjadi murid Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Menyadari ketidakberdayaan kita. Lalu, konsekuensinya apa? Kalau kita lihat anak kecil seperti itu menyadari ketidakberdayaannya, you have to admit your spiritual helplessness. ingatlah senantiasa bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan hidupnya bagi kita, kita sebenarnya tidak sanggup memberikan apa-apa untuk keselamatan kita. Dan seharusnya, sikap kebergantungan seperti ini yang mewarnai perjalanan setiap kita. Makin lama teman-teman dan saya melayani, pertanyaannya apakah kita makin bergantung kepada Tuhan atau kita merasa cukup, merasa bangga, merasa saya sudah cukup baik melayani dan kemudian melupakan apa yang seharusnya menjadi respon paling utama dari setiap pelayan Tuhan, yaitu kebergantungan kepada Tuhan. Melayani anak-anak, tentu mungkin agak beda ya kalau karena kalimat Alkitab untuk paidia itu biasanya anak yang lebih kecil lagi, bukan remaja begitu ya. Tetapi paling tidak bagi saya ini menolong kita terus menyadari bahwa kita membutuhkan Allah. Nah, poin kedua yang diangkat oleh Timothy Keller yang bagi saya cukup menarik untuk kita renungkan juga malam hari ini adalah anak kecil itu Timothy Keller punya tiga cucu begitu ya dia cerita bahwa anak kecil itu biasanya sangat yakin bahwa mereka dikasihi bahwa kita mengasihi mereka. mungkin untuk Pak Sagala yang sekarang sudah punya cucu begitu ya akan bisa menghayati karena Timothy Keller cerita waktu dia punya cucu itu dia bilang dia mulai kayak dia bilang waktu dia punya anak dia belum terlalu sadar tapi waktu dia punya cucu itu ada satu kebergantungan begitu rupa dan keyakinan bahwa orang ini yang ada di sekitarnya itu mengasihi dia. Nah, ini diangkat begitu rupa dengan perenungan yang menarik dia mengatakan begini you have to believe Jesus Christ love you and forgive you and you have to rest in his love perjalanan hidup itu gak selamanya indah karena itu ada tantangan ada pergumulan bahkan mungkin kita punya satu kesempatan dalam satu kesempatan kehidupan mungkin juga kita meragukan kasih Allah mungkin kita akan merasa begini Tuhan sebenarnya mengasihi saya gak ya ternyata setelah dijalanin yang ini gak benar yang itu kayaknya kurang baik waktu dijalanin kok kayaknya ini gak sesuai ekspektasi saya dan seringkali kita mulai dengan rasional kita rasio kita yang berputar berpikir kita mulai mengatakan oh Tuhan tidak sayang sama saya aplikasi dari bagian ini mari minta agar dihadapan Tuhan kita punya sikap yang menghayati bahwa Allah senantiasa mengasihi kita itulah sikap seorang anak anak yang selalu sadar bapanya mungkin situasi tidak sebaik yang dia harapkan tetapi bapanya yang tahu apa yang terbaik untuk anak-anak tidak kebetulan di Alkitab diingatkan bahwa dia bapak kita dan kita anak-anaknya you have to believe Jesus Christ loves you ke depan ketika Evin mungkin mengalami pergumulan tentu di tempat yang baru pergumulannya beda sama di perkantas ya tapi pergumulan akan selalu ada di tempat yang baru ketika mungkin merasakan aduh ini kenapa sih Tuhan kayaknya gak mengasihi saya ingat lagi minta sikap seperti anak kecil telah danilah anak kecil yang senantiasa percaya bahwa bapanya mengasihi dia waktu sudah mulai sombong-sombong dengan pekerjaan merasa diri mampu ingat lagi anak kecil I am nothing without God dua hal ini yang kiranya memwarnai perjalanan Evin ke depan untuk terus mengingat menjadi seperti anak kecil melayani anak-anak tetapi jadilah seperti anak kecil yang senantiasa percaya bergantung kepada Tuhan dan trust in his love ada satu artikel yang sempat saya baca waktu persiapan kalimatnya saya kutip aja ya we are all children in times of fear ini menarik sebenarnya ditulis dalam konteks corona dia mengatakan dalam situasi ketakutan sebenarnya kita tuh semua anak and that desperation is a gift menyadari kembali dalam situasi yang sulit ya saya anak yang hanya bisa bersandar dan bergantung kepada pemilik hidupku kiranya perjalanan Evin ke depan tentu tubuh yang kecil bukan berarti jadi kekanak-kanakannya Evin ya child-like not child-this kadang-kadang kita child-this juga gitu ya kadang-kadang keluar child-this nasehat firman Tuhan tetap menjadi seperti anak kecil di dalam kebergantungan dan kepercayaan akan cinta dan pemeliharaan Tuhan tetapi terus bertumbuh bertumbuh di dalam kasih karunia Petrus mengakhiri surat 2 Petrus dengan mengingatkan jemaat bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya Evin akan masuk babak baru melayani generasi muda dan saya pikir itu beban yang Tuhan kasih buat Evin jadi baik di perkantas maupun di sekolah yang baru saya dengar nanti akan ngajar sains ngajar agama di sana ya kiranya Evin makin kenal Tuhan melalui hidupmu anak-anak pun makin mengenal Tuhan dalam artikel yang Evin tulis tahun yang lalu saya mengeditnya dan ada kalimat yang menarik ya tentu yang sebelahnya itu cuma foto aja ya nggak daripada kosong gitu ya maafkan saya masukkan foto ini lagi wisudaan kayaknya ya anak SMA 90 ya nah ini ada di website perkantas teman-teman bisa cek dan saya akan tutup dengan kutipan dari Evin sebagai orang yang melayani orang muda kalimat yang dia tulis di akhir dari perenungan dalam warta dia mengatakan begini kiranya sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk melayani generasi yang terus berubah ini kita pun mengikuti teladan Yesus Kristus yang mengosongkan dirinya untuk bisa memahami kebutuhan generasi ini sehingga kita bukan hanya mengerjakan program secara rutin maupun kegiatan-kegiatan yang tampak menarik namun melalui penundukan diri sebagai hamba malam ini kita bicara anak kecil hamba yang mengesampingkan kepentingan diri kita mengutamakan jiwa-jiwa yang dilayani melalui penginjilan dan pemuridan kiranya semangat yang sama seperti yang Evin tulis ini akan Evin bawa dalam sekolah yang baru tempat pelayanan yang baru Tuhan memberkati dan bagi kita semua ini juga pesan firman Tuhan mengingatkan kita siapapun kita seberapa lama engkau dan saya dalam pelayanan kiranya kita seperti anak kecil yang terus bergantung dan percaya akan cinta Tuhan yang tidak pernah luntur bagi kita Amin mari kita berdoa Tuhan Tuhan terima kasih banyak firmanmu meneguhkan kami Yesus tidak memberikan teladan orang-orang yang besar dan luar biasa tentu mereka berjasa tentu mereka luar biasa bisa banyak hal yang diteladani tapi Tuhan mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah murid-muridmu itu mengingatkan kami bahwa dimanapun kami hadir seberapa penting kami bagi pelayanan dimana kami hadir kami hanyalah hamba-hamba Tuhan anak-anak kecil yang terus bergantung kepadamu yang tanpa engkau kami tidak ada apa-apanya dan kami diyakinkan dalam perjalanan yang mungkin akan ada kesulitan tantangan kasihmu itu tetap bagi kami seperti Bapak yang sayang kepada anak demikianlah kami juga ada di dalam pelukan yang aman dari Tuhan yang sudah menyerahkan seluruhnya bahkan hidupnya bagi kami terima kasih buat malam hari ini kami sudah mendengar firmanmu kami pun rindu mendengar sharing kesaksian dari apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam dan melalui hidup teman kami Evin bersabdalah ya Tuhan di tengah-tengah kami teguhkanlah firmanmu pakailah semua kesaksian untuk meneguhkan apa yang sudah kami dengar malam hari ini kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa amin terima kasih pendeta Alex Nanlohi jikalau saya diizinkan untuk boleh merangkum kehidupan Evin selama lima tahun di perkantas mungkin ini kalimat yang akan saya rangkum yaitu kalimat Tuhan inilah hidupku dimulai dimulai dari kelompok kecil di SMA 90 mimpi Tuhan itu mulai dirajut pertumbuhan dari Tuhan mulai dinikmatui oleh Evin masuk dalam pelayanan struktur di PSKJ pelayanan siswa Kristen Jakarta mulai dari pelayan siswa pemimbing siswa tim pemimbing siswa TPS termasuk PKK untuk siswa dilanjutkan komitmen perpuluhan kerja di perkantas selama dua tahun dan itu dimulai di Juni 2015 yang akhirnya diperpanjang sampai Juni 2020 total lima tahun pelayanan di perkantas di perkantas Evin melayani sebagai staf siswa yang mengembalakan adik-adik siswa secara khusus di wilayah pusat selain menjadi berkat bagi siswa di wilayah pusat juga Jakarta secara khusus Evin juga menjadi berkat untuk Indonesia senasional menjadi berkat untuk siswa-siswi senasional dan juga menjadi berkat untuk para TPS mahasiswa-mahasiswa yang melayani siswa secara khusus senasional se-Indonesia melalui pelayanan yang setingkat nasional seperti Kem Nasional Pemimbing Siswa KNPS dan juga konsultasi-konsultasi pelayanan siswa inilah yang bisa saya simpulkan dari pelayanan Evin Tuhan inilah hidupku Ruben akan bernyanyi bagi kita semua untuk meresponi firman Tuhan setelah itu saya silahkan Ray untuk ke acara selanjutnya kepada Ruben saya persilahkan Tuhan inilah hidupku ku terahkan padamu segala cita-citaku adekanku jadi milikmu jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia membawa membawa bangsa-bangsa bangsa kepadamu Tuhan ini kerinduanku bagimu Tuhan seluruh hidupku Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu genapi seluruh hidupku genapi seluruh hidupku genapi seluruh hidupku seluruh hidupku seluruh hidupku seluruh hidupku sampai beruntung penuh kemuliaanmu terima kasih terima kasih kepada Mas Pur dan Ruben Shalom selamat malam teman-teman semua nah setengah dari rangkaian ibadah syukur ini adalah kita mau mendengar kesaksian dari ya mungkin kita gak bisa semua memberikan kesaksian kayak gitu ya karena itu aku posting ulang link yang teman-teman bisa klik untuk nanti memberi kesaksian kayak gitu ya kasih pesan ucapan semangat buat rekan, sahabat kakak kita kakak Evin nah sebelum kita mendengar sharing kami dari KTB tim liputan KTB itu mencoba mencari lah gitu perjalanan Evin sampai saat ini tuh seperti apa kayak gitu ya kami kita kasih judul pertumbuhan Evin kayak gitu ya ya mungkin ini muka yang sering teman-teman jumpai ya di di pelayanan gitu di Jakarta Pusat secara khusus silahkan ya kasih komen ya kalau teman-teman pernah melihat atau mungkin pernah tahu muka-muka seperti ini kayak gitu waktu kapan Kak Evin mengalami muka seperti ini nah kita gak tahu latar belakang Kak Evin sampai detail tapi yang kami tahu Evin itu bertumbuh seperti manusia pada umumnya kayak gitu jadi ini gambar yang tersedia di publik waktu Evin masih ini waktu kapan Finn ya kayaknya ini TK kali ya TK TK Astaga udah benar salah ini mempercayakan kau benar salah ini ini punya foto-foto yang lebih fenomenal tapi harus diverifikasi dulu ya kayak gitu nah kita bersyukur kemudian kita gak tahu apa yang terjadi selama masa-masa SD SMP SMA mungkin seperti Paulus kali ya sendiri dan kemudian kita bertemu Evin tiba-tiba waktu SMA nah seperti umumnya anak SMA ya penuh dengan apa ya masa-masa mencari tujuan hidup identitas diri kayak gitu ketika gak bingung teriak ketika gak ketemu tidur kayak gitu inilah ya ini ini hasil dari liputan tim kami yang sejauh ini mungkin teman-teman bisa verifikasi yang kenal dia atau seangkatannya kayak gitu ada masa-masanya Evin ini terobsesi sama pohon kayak gitu dia dia kayaknya mungkin apa ya menyangka dirinya itu aku pohon aku pohon kayak gitu jadi kalau teman-teman lihat ada ketertarikan unik dalam foto-foto Evin kepada pohon kayak gitu ya aku rusak itu juga salah satu krisis identitas ya di kata RS aku rusak aku pohon kayak gitu tapi teman-teman nah nanti kalian bisa lihat kasumbernya aku bisa kasih ya 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 ada masa-masanya saya nggak bisa kasih komentar banyak gini ya di bagian ini kayak gitu picture speaks a thousand words lah kayak gitu jadi ya ini Evin anak teater ya kayak gitu kemudian ceritanya waktu itu Kak Sabet ya bener ya ceritanya Kak Sabet visit ke-60 dan dari situlah Evin terlibat dalam kompok kecil bertumbuh bersama bahkan ya sampai sekarang setahu itu Evin kemudian ya terlibat di Rocklist 60 kayak gitu ya itu presentasi klom pencapir ya walaupun sudah ikut kompok kecil tapi ada masa-masanya lah masih jatuh bangun kayak gitu ya suka meper-meperin kue ke muka kemudian satu-satunya orang yang mungkin penacium bau kepek malaikat di di BRII setahu ku itu tapi kemudian kita bersyukur Evin kemudian terlibat gitu ya Vila Miko menjadi saksi bisu kali ya Vila Miko Kinasi itu saksi bisu pelayanan Evin pertumbuhan Evin ini lagi presentasi lihat Bang Zeki ya masih cool banget tapi bisa highlight gitu ya muka Evin itu seperti itu kayak gitu lagi presentasi jadi tapi kita bersyukur Evin terus bertumbuh ikutan pelayanan pelayanan kemudian ya masih sering pakai baju SMA membantu mengkoordinasi untuk KKRS kayak gitu jadi ya kita bersyukur gitu ya aku mungkin gak bisa ceritakan satu-satu waktu itu terbatas sampai akhirnya Evin boleh wisuda gitu ya dari WNJ dan dari situ kemudian diajak terlibat di dalam pelayanan perkantas jadi kalian bisa lihat ya MC hari ini itu karena itu adalah mentor pribadi dari Evin kayak gitu lihat dari awal janjian muka yang kayak begitu dan Evin bahagia banget nih muka ini kemudian ya disinilah kita melayani bersama lihat Evin foto ini di depan pokon lagi jadi ada obsesi unik tentang pokon ya ini foto kalian bisa lihat ya perbedaan kualitas foto dari tahun ke tahun dari kualitas HP sorry ya kamera dari tahun ke tahun kayak gitu udah bisa bokeh ini kameranya jadi makin jelas mukanya ini KTB kami jadi di tahap kami dibagi per KTB dan ini totalnya kami semua kemudian ini teman-teman seangkatan di staff yang masuknya bersamaan atau setelah Evin kayak gitu ya kita bersyukur boleh mengenal Evin boleh melayani bersama dan bertumbuh bersama jadi terima kasih kiranya nafas nafas ini boleh ya merimain atau menguatkan mengingatkan kita momen-momen bersama nah habis ini kita akan mendengar sharing membuktikan apakah sharing-sharing ini foto-foto ini menggambarkan sebenarnya tapi selain itu sekali lagi mengajak teman-teman untuk boleh memberikan jika ada memberi ucapan semangat karena gak bisa semuanya kan bisa ke ditulis semangat Evin nah aku akan ajak secara khusus yang pertama boleh minta persediaan Kak Luse buat mewakili teman-teman staff untuk men-sharingkan doa semangat atau pesan buat Evin kayak gitu ya silahkan Kak Luse ya Kak Luse silahkan oh iya suaranya jelas gak ya jelas Kak jelas Mam jelas jelas gak jelas jelas Kak jelas jelas oke oke ya bicara tentang Evin ya aku udah buat singkatan Lovine asik apa aku nih aku Evin aku kenal ini berinteraksi dengan Evin tulis juga disitu Evin E enerjik enerjik kalau menurutku terus V vitalitas aku tadi cari kamus itu vitalitas itu artinya kemampuan untuk bertahan hidup daya hidup jadi kalau saya mengartikannya semangat hidupnya tinggi kesulitan tidak membuat dia menyerah status ekonomi itu hanya soal nominal tapi daya juang dan ketangguhan hidup itu harus jadi milik dan karakter kita dan itu aku lihat ada pada Evin oke terus I kalau I orang yang nyata pribadinya itu jenuin asli otentik jadi dia mau monyeng-monyeng mau kayak mana juga ya emang begitulah dia gitu jadi bisa melihat dirinya apa adanya bersyukur ketemu Evin yang kreatif yang energi yang semangat dan terbuka banyak momen dimana aku bisa mengenal Evin lebih dekat misalnya waktu kita ke STT Trinity atau aku juga sering ikut kalian kalau JDO putuh kan aku ikut aku ikut ikut walaupun kalian suka bilang apaan sih mengikut-ngikut terus aku juga melihat Evin pribadi yang menarik orang yang mau mendengar teguran arahan dan masukan hatinya lembut sih mungkin diantara orang-orang aku yang paling sering kali ngomong sama Evin Evin kok gak boleh begini harus begini begini gitu kan Evin kamu kenapa begitu kenapa kemarin kamu melakukan apa gitu-gitu kan kamu baiknya begini mungkin makanya kalian sering sebut aku mami kali ya karena aku terlalu banyak bicara kali ya jadi aku merasa Evin itu orang yang mau mendengar teguran mau mendengarkan arahan dan mau menerima memasukkan jadi terus juga kiranya di tempat yang baru Evin juga tetap ringan tangan mau membantu dan berkoordinasi dengan orang lain karena di perkantas aku melihat Evin orangnya seperti ini ringan tangan mudah membantu mudah berkoordinasi jadi semoga tempat baru ini kamu tetap pertahankan dan Evin orang yang membawa semangat dan pengaruh yang positif dimana dia berada berani bersuara dan memberikan sumbangsi pemikiran walaupun kamu merasa kecil atau anak baru nah ini mungkin tambahan dari aku untuk Evin harus berani bersuara dan memberikan sumbangsi pemikiran karena menurut menurut aku kamu tuh dewasa dan matang jadi kalau saatnya berbicara bicara saja jangan terlalu malu-malu karena sebenarnya kamu bisa akhir kata Evin selamat berjuang selamat menjadi berkat dan biarlah keceriaan dan ketulusan hati Evin itu menjadi harum yang semerbak dimana pun Evin berada karena memang tulus ceria otentik dan mudah diajak bekerjasama dan mau menerima teguran itu yang aku lihat menonjol dari diri Evin selamat berjuang di tempat baru ya Evin biar harumnya semerbak dimana pun kamu berada teda amin siap thank you mommy thank you terima kasih kalau sebuat akronim namanya ya pengen deh setiap kali lulus setiap kali lulus setiap kali ada yang selesai disingkatin ya oke terima kasih kalau se nah berikutnya kita mau minta sharing salah satu teman kelompok kecil Evin dan juga menjadi staff siapakah dia inilah Pak Ernest Ernest bisa denger aku denger denger ya oke silahkan hajar hajar keluarin tumpahin semua apa saya masih tampilin muka enggak nih oh boleh boleh kalau kalau bisa ambilin dong nas bonyok gue ngeliat soalnya oh iya aduh enggak enak nanti jelek-jelek ketauan yang ngomongin jelek gue orangnya om tante nah iya ya mes tadi mereka bilang selamat malam selamat malam enggak tadi bonyok bilang selamat malam gue mute lagi oh iya makasih om tante sorry ya enggak bisa panggil papa mama ya karena itu bagian denis kayak gitu om tante nah pertama yang kepikiran gitu ya tentang Evin pertama itu adalah gue enggak ada singkatan sih ya kayak gitu lu singkat-singkat sendiri aja kan lu kreatif ya jadi lu singkat sendiri aja nih yang gue omongin bisa satu potbah lagi nih kayaknya nah ini udah ada skripnya malah skrip potbah nah pertama tuh vokal kayak gitu kenapa vokal karena selama ini yang gue liat Evin tuh vokal di dalam rapat-rapat mungkin ada berbeda kali ya sedikit kayak gitu dengan apa yang Kak Lusa bilang walaupun enggak semua hal dia omongkan enggak semua hal dia sampaikan tapi kalau memang udah menggelisahkan sekali hati dia kayak gitu dia pasti ngomong kayak gitu dia pasti ngomong dan mengeluarkan suaranya kayak gitu dan juga menyampaikan pendapatnya itu salah satu hal yang menurut menurut gue pribadi itu unik dan menurut gue pribadi itu lucu kenapa? karena kadang-kadang waktu dia vokal kayak gitu waktu dia vokal berani mengutarakan pendapatnya di grup lain dia bilang dia takut kayak gitu nah itu menarik sebenarnya buat gue menarik lu udah ngomong kayak gitu lu lagi menyusahkan diri lu sendiri nih akhirnya lu merasakan tapi ya itulah namanya keberanian bukan berarti akhirnya 100% berani tanpa ketakutan tapi di tengah-tengah ketakutan tetap melangkah meskipun ada keraguan dan ketakutan nah itu itu salah satu hal yang gue perhatikan vokal kayak gitu unik itu yang gue salah satu di mata gue yang berikutnya adalah tanggung jawab nah gue ngeliat Evan itu sebagai pribadi yang yang bertanggung jawab kayak gitu ya setiap kali dikasih tugas apapun kayak gitu bertanggung jawab banget dan gue yakin kayak gitu setiap orang yang memberikan sesuatu atau mendelegasikan sesuatu kepada lu pasti dia memiliki rasa aman kayak gitu kenapa? karena lu akan mempertanggung jawabkannya akan menyelesaikannya akan meng-care-nya memperhatikannya dengan baik kayak gitu lu akan memberikan yang terbaik meskipun meskipun awalnya mungkin lu awal-awalnya gak setuju awal-awalnya gak suka biasanya julid dulu kayak gitu biasanya julid dulu gak bisa dirubah udah ngomong udah vokal gak bisa dirubah mau gak mau terpaksa lu kerjain kayak gitu nah itu tuh yang yang sering terjadi tapi waktu lu kerjain lu gak kerjainnya dengan 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 asal-asalan kayak gitu tapi lu melakukannya memberikan dengan yang terbaik dan juga akhirnya bertanggung jawab makanya salah satu hal yang gua gua lihat adalah salah satu hal ini ini sangat dibutuhkan banget sih kayak gitu mungkin di dunia pekerjaan yang nanti akan lu lu masukin kayak gitu ya karena tanggung jawab itu sulit banget untuk didapatkan apalagi mencari orang-orang yang mau dan rela memberikan dirinya melakukan hal-hal yang yang sulit kayak gitu yang gak mau kayak gitu ini bukan masalah soal benar kayak gitu tapi serak atau gak serak kayak gitu itu yang yang gua lihat dari Evin kayak gitu jadi dia dia tanggung jawab apapun yang diberikan kepada dia dia pasti akan melakukannya dengan baik seperti itu yang berikutnya adalah meskipun Evin bilang dirinya gak disiplin kayak gitu atau meskipun Evin gua tuh orangnya spontan kayak gitu gua tuh gak bisa duduk diam dan lain sebagainya gua ngeliatnya Evin tuh salah satu pribadi yang disiplin kayak gitu terutama gua sangat melihat banget dia tuh disiplin dalam menonton film Korea kayak gitu jadi mohon maaf ya papa mama Evin mohon maaf kayak gitu itu kebiasaan silahkan bersuara silahkan dengan tekun mengerjakannya meskipun ya balik lagi ya kayak gitu karena Evin mut-mutan suka julid dulu suka teriak-teriak kayak gitu dan lain sebagainya tapi dia kerjain kayak gitu dan tapi dia bilang dia gak disiplin itu bukan salah satu bentuk ketidakdisiplinan karena lu mengerjakannya kayak gitu meskipun memang terpaksa ya namanya disiplin memang ada orang yang suka gitu gua seneng disiplin enggak kan kayak gitu nah itu sih nah itu salah satu hal yang gua lihat dalam pribadi Evin sih jadi makanya gua sangat berharap sekali ya waktu gua kepikiran Evin tuh pergi gitu ya ke sekolah ngajar di sekolah salah satu hal yang gua pikirkan adalah aduh sayang banget Evin tuh kalau hanya menjadi guru kayak gitu kenapa? karena harusnya dia bisa jadi kepala sekolah nah itu kenapa menjadi kepala sekolah karena gua yakin waktu lu jadi kepala sekolah lu akan mempertanggungjawabkan sekolah itu dengan baik seperti itu nah jadi tolong kalau ada guru-guru yang mendengarkan diperlancar jalannya Evin supaya jadi kepala sekolah seperti itu nah itu kayak gitu jadi bagi gua gua bersyukur banget lu tetap firm di dalam panggilan lu di dunia pendidikan dan gua yakin setiap orang tua yang kenal lu pasti bisa merasa aman seperti yang tadi gua bilang merasa aman ketika anaknya dipegang sama bukan ya di bawah urusan lu ya kayak gitu diurus oleh lu bukan dipegang ya kayak gitu gua rada-rada khawatir kalau lu megang anak kayak gitu tapi diurus oleh lu seperti itu dan gua yakin gua yakin kayak gitu teman-teman atau dengan kehadiran lu ada di diantara kita sekarang kayak gitu itu membawa sebuah dampak yang positif itu pasti orang-orang di sekitar lu tuh merasa bersyukur ada lu di sekitar mereka dan gua yakin kayak gitu teman-teman dan termasuk orang tua om, tante kayak gitu dan juga Bisma bangga dengan Evin nah berharap sih terus Evin dapat menjadi berkat di tengah-tengah nanti lingkungan kerja yang baru seperti itu dan jangan lupa kayak gitu agar eh boleh main lah ke perkantas lagi kayak gitu kita masih kenal lu lah seperti itu itu sih yang yang kepikiran tentang Evin jadi terima kasih atas pelayanannya dan gua gua gak pake topi sih tapi gua angkat topi lah untuk kesetiaan lu selama ini melayani seperti itu oke seperti itu aja maaf lagi sekali lagi om, tante ya kalau Evinnya memang oke terima kasih terima kasih terima kasih Ernest kok lu yang minta maaf sih ke orang tua orang lain ya gua bijing deh tapi terima kasih kan oke nah selanjutnya kita mau denger sharing dari satu apa ya akak-akak bukan sih Evin yang melayani bareng sampai akhirnya sampai sekarang yaitu Andrean oh oh lu begitu banget sih Evin gua gak tau Andrean akan kalau lu banget ya oke Andre bisa denger aku Andrean kedengeran suaranya kedengeran Andre boleh silahkan ya apa pengalaman lu sama Evin dan apa pesan lu buat Evin silahkan Andre sebelumnya sebelumnya selamat selamat buat Evin udah menyesuaikan pelayanan 5 tahun di perkanta sih menjadi sosiswa pengalaman sih banyak banget ya tapi dari kemarin Yiki Rafa yang paling berkesan gitu semuanya hampir berkesan lah kait manisnya itu berkesan gitu sama Evin dari awal bareng kayak Evin masuk dari yang kita cuma bertiga TPS Peskite atau JP itu bertiga aku Cikwi Ola lalu masuk Marsya baru banyak pengalaman yang gak terlupakan kayak gitu kalau dari yang aku kenal sih kayak Evin sama seperti yang udah kayaknya sama selalu saya ceritakan orang yang seria orang yang disiplin tujuh disiplin dalam hal diagrama Korea juga dan juga ini sih menurutku disiplin dalam mengbagi waktu seperti itu walaupun juga ada metet tapi disiplin lah dalam hal kalau saatnya ini ini lalu yang aku kenal itu tipe orang yang pernah passion terhadap sesuatu passionnya itu kuat kesiswa kebalian jadi jika dipercayakan suatu hal ya dia akan ya bener akan mengerjakannya dengan passionnya walaupun ya lelah atau apa tapi dia tetap kerjakan dan juga ini sih yang paling dari tadi tuh waktu dengeran mengenai Bang Alex tentang 1 Petrus 5 kalau aku boleh menggambarkan Kevin itu seperti 1 Petrus 5 ayat 2 seperti itu menggambarkan dengan tidak tidak menekan tidak menekan dan juga tidak mengambil keuntungan kayaknya selalu apa ya aku sih ngerasanya bukan seperti staff yang otoriter itu enggak tapi seperti seperti sahabat sahabat yang berjalan bersama yang saling inilah saling memperhatikan produk itu sangat-sangat waktu mengenang Kevin eh aku mengenang kayak udah enggak ada maksudnya aku masih itu Pak Greg aku masih itu apa ya kayaknya itu tipe orang yang brainstorming jadi enggak enggak langsung stagmat ini harus ini tapi transforming kenapa harus begini apa sih kendalanya kayak gitu jadi kita berasa kayak yang punya sahabat gitu sahabat yang menyadami dulu pengalaman lucu awal-awal KFIN gabung itu ingat banget sebelum KFIN gabung itu seharusnya kalau enggak salah Bang Zeki Bang Zeki itu grup selalu rame gitu grup KFIN selalu rame 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 tapi pas KFIN masuk itu tiba-tiba grupnya sepi gitu sepi terus kayak enggak ada konflik terus semuanya serba sepi terus karena mungkin masih malu-malu nah KFIN lah orang yang men-trigger lah yang paling aktif dan paling aktif dan cara kita sembuh waktu itu nah jadi yang selalu memotivasi tipe orang yang memotivasi memberi semangat tidak tahu ya akhirnya berasa jadi pria aja gitu kalau ada di dia seperti moodbuster buat-buat kami seperti itu ya aku sih mewakili teman-teman yang lain ya sangat merasa terberkati pelayanan KFIN gitu banyak perubahan-perubahan atau juga peladan-peladan yang udah kita lihat kita nikmati sama KFIN ya itu banyak hal-hal yang kita bisa pelajari dari KFIN dari keceriaannya dari kedisiplinannya dari ketekunannya juga dalam hal juga kreatifitas karena kami dulu enggak ada yang kreatif waktu KFIN itu dan juga kesungguhannya dalam melayani dulu paling semen banget kalau dengar KFIN kalau kelompok kecilnya kelompok kecil di TMA 8 maksudnya inilah di tengah tantangan ya dia menjadi seperti pencerahan lah bagi kami ada yang kami telah adanya ya gitu ya berharapnya di tempat yang baru KFIN juga tetap bisa bersinar memberi seladaan menerami memberikan cahaya juga tenang banget kalau dia lagi sharing soal passionnya terhadap anak-anak berkebutuhan khusus terutama gitu itu sangat oke kelihatan kelihatan orang yang terlihat banyak passion ya jadi sih selamat melayani di tempat yang baru KFIN semoga tepat terus seperti yang digambarkan di waktu Petrus 5 oke itu aja terima kasih oke terima kasih Andrean terima kasih Mas Andre Mas Andre biarin oke Mas Andre terima kasih ya ada itu Mas Andre mas Andreas ya kalau ini kok Andrean oke kita lanjut dulu nah selain kalau tadi kan yang sepantaran atau mungkin yang masih dekat ya nah sekarang ada beberapa adik-adik nih yang juga mau sharing gimana sama KFIN sejauh ini nah boleh Matthew Dito ya Nek Matthew Dito kan oke Matthew kan keren dikit oke Matthew boleh sharing ya silahkan aja keluarin tuh semua aku gak tau apa yang dikeluarin tapi keluarin aja semua dulu ya gak apa-apa silahkan Dito halo 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 gue beres mau di halal sebelumnya sebelumnya aku minta maaf ya karena aku jawab iya buat isi apa isi testimoni disini kan jadi jadi kalau misalnya misalnya kalau ditanya apa yang Aku pertama kali, menurut aku ya, menurut aku Kevin tuh Kalau setiap aku dengar khutbahnya, khutbah Kevin tuh menurut aku khutbah yang merupakan khutbah yang Khutbahnya tuh selalu aku ingat gitu Salah satu yang aku ingat, yang pertama-tama paling aku ingat tuh Itu pas, itu sempat pernah pas lagi pembinaan buat calon pengurus Rock Chris Pas calon pengurus Rock Chris, itu masih di 90, itu Kevin yang Kevin yang menjadi pembicaranya, dan aku ingat banget khutbah Kevin disitu Aku ingat kenapa, karena itu waktunya sudah mepet dan Kevin masih terus khutbah Dan aku kesel karena terlalu lama khutbahnya Jadi itu adalah sesuatu hal yang pertama kali, impresi pertama aku sama Kevin Ini orang khutbah lama banget, dan gue kesel banget waktu itu Jadi seperti yang kalian tahu, aku TPS Pusat, pas aku ngegumul dan jadi TPS Pusat Aku tuh gak dikasih tahu kalau staffnya itu Kevin gitu Dan itu sedikit mengganggu gitu ya Karena aku akan bertemu dengan seseorang yang pas aku dengar khutbah, itu khutbahnya lama banget Gitu kan, itu satu, tapi selain itu sebenernya ada khutbah-kutbah lain dari Kevin yang aku juga ingat gitu Khutbah-kutbah itu, pokoknya tapi itu satu, cuman tetap ada khutbah-kutbah lain yang khutbah itu bener-bener Yang bener-bener ngebuat aku untuk aku gerak maju, itu juga ada gitu, aku gak pernah cerita khutbahnya Pokoknya, tapi itu sempat kalau gak salah, aku pernah cerita ke Kevin waktu itu Tentang khutbah yang kakak bahas di, di apa ya, di radio RPK kalau gak salah ya Itu salah satu khutbah yang, itu salah satu khutbah yang aku nikmatin di ketika aku, waktu itu kondisi aku lagi terpuruk Terus tau-tau, orang yang khutbahnya lama ini, dia ngomong, dia ngomong, dia khutbah lagi di radio dan khutbahnya itu Dikan aku untuk gerak maju gitu, nah habis itu, aku gak punya kenangan banyak sama Kevin terbatas ya Cuma satu tahun bersama ngelayanin di sebagai TPS gitu Tapi beberapa hal yang aku lihat dari Kevin, yang pertama itu, aku ngerasa Kevin itu sangat dekat Karena waktu itu, waktu itu kami pelayanan di SMK 26 gitu, kita mimpin kelompok Terus tau-tau, abis selesai mimpin kelompok, Kevin mimpin kakak kelompok yang dimimpin di 26 gitu Dan aku ngeliat itu tuh, aku kayak keterbukao gitu, ngeliat aku datang ke situ untuk mimpin kelompok Kevin datang ke situ, pulang bawa kelompok kecil gitu, dan itu menurut aku kayak suatu hal yang luar biasa Dan aku juga selain ngeliat itu sebagai suatu hal yang luar biasa, aku juga ngeliat itu sebagai suatu hal yang ngerasa Kevin tuh dekat sekali Bahkan ketika, walaupun Kevin sebagai staff, aku tetap ngerasa Kevin sebagai temen aku, sebagai TPS gitu Itu yang aku nikmatin selama aku pelayanan di TPS Terus, aku juga nikmatin, aku selalu nikmatin setiap percakapan yang kita lakukan Setiap percakapan-percakapan kita, jujur aku sangat suka setiap percakapan kita Dan ada sebuah alasan kenapa aku sangat suka sama percakapan kita Karena dari percakapan itu, bukan cuma aku ngomong liar, maksudnya semua hal yang ada di pikiran aku aku keluarkan gitu Tapi dari situ, terkadang aku sampai di satu titik ngerasa kalau aku tuh salah dan aku harus berubah Itu aku alamin dalam percakapan dengan Kevin Jadi, ya, dan dari situ juga bisa disimpulkan juga, walaupun apa yang aku ucapan itu kadang aneh Cuma Kevin tuh tetap orang yang pengen mendengar aku, apa yang aku utarakan, Kevin tuh tetap mendengar itu Dan itu satu hal yang sangat luar biasa menurut aku Tapi sekarang Kevin sudah ingin selesai jadi staff gitu Dan itu sangat aku sayangkan sebenarnya Cuma satu tahun doang aku bisa mengenal Kevin gitu kan Cuma ya, kalau dilihat, kalau dilihat lagi, kalau misalnya di ujung klienannya Kevin sebagai staff Aku di sini, aku sebagai TPS, aku bukan TPS yang bisa dibilang udah baik Aku nggak, aku nggak sate, maksudnya aku nggak, aku bukan orang yang sate setiap hari gitu Aku masih tetap bolong-bolong dan aku juga, aku juga adalah orang yang masih bergumul dalam melakukan dosa gitu Dan kalau misalnya ditanya, Kevin selama ini, selama staff satu tahun bersama aku, bersama aku sebagai TPS Kevin sudah melakukan apa? Karena apakah yang ditinggalkan sama Kevin hanyalah sebuah TPS yang seperti aku gitu Yang masih belum bisa, yang belum terlalu baik gitu Tapi sebenarnya yang ditinggalkan Kevin itu lebih dari itu Dia meninggalkan, dia meninggalkan sebagian dari dirinya di dalam aku Itu aku merasakan karena, aku bisa nyimpulkan itu karena Aku merasa, aku di awal masuk sebagai TPS di pusat Sama aku di akhir, di posisi sekarang saat Kevin mau selesai Aku merasa, aku sudah menjadi orang yang sudah berubah banyak Dan perubahan itu aku alamin selama aku bercakap-cakap dengan Kevin Selama aku melayani sama Kevin Selama aku melihat apa yang telah ada yang Kevin terus lakukan Itu tuh dalam waktu yang sangat singkat, dalam satu tahun Kenapa aku sangat menyayangkan Kevin untuk pergi Karena Kevin walaupun cuma setahun bersama aku Sudah terlalu banyak perubahan yang aku alamin Dan itu sangat wow gitu Itu yang Kevin tinggalkan, itu yang Kevin tinggalkan dalam aku Itu yang Kevin tinggalkan di dalam PSKJ Pusat Dan aku yakin juga, itu bukan cuma aku merasakan Cuma orang-orang yang juga dilayani sama Kevin Mereka juga semua merasakan itu Dan kita semua disini, aku yakin sih Aku yakin kalau kita semua disini yang dilayani sama Kevin Pasti kita akan merasa ada sebagian dari Kevin yang bersama-sama tinggal sama kita Dan itu menurut gue itu hadiah yang paling luar biasa yang dikasih sama Kevin sebelum dia pergi Dan untuk pesan buat Kevin, gue cuma bisa bilang Sekolah yang sekarang Kevin kerja itu sekolah beruntung banget buat Kevin Gak ada lagi yang lain Itu sih, Makasih Kak Terus pelayanannya Ya ampun Dito, terima kasih Terima kasih Percayalah, tau gue gak pernah denger kata-kata sesuit itu dari cowok lain Dari Dennis enggak enggak? Itu maksudnya apa sih? Dennis enggak sesuitnya sehiri Oke, terima kasih Nah, mewakili salah satu AKK juga Ada satu lagi Yaitu Tata namanya Aku jujur lupa-lupa ingat yang mana Tata? Iya Kak Halo Kak Oh iya Boleh silahkan Ada pengalaman apa atau pesan apa buat Kevin Oke Shalom, Kak Evin dan kakak-kakak semua Teman-teman Mungkin perkenalan dulu Nama aku Tata Dulu sebagai Kakak-kak Jadi Disini mau memberikan testimoni Untuk Kak Evin ya Testimoni Ya mungkin yang pertama testimoni dari ini kali ya Dari kelompok kecil aku dulu waktu di SMA 8 Jadi tuh ceritanya waktu di SMA 8 Kak Evin itu mimpin kelompok kecil di angkatan aku Dari 2017 tuh dua Ada kelompok yang cewek Dan juga kelompok yang cowok gitu ya Nah waktu itu Yang aku ingat dari kelompok kecilku sama Kak Evin Yang paling berkesan adalah Bahwa kelompok kecil kami tuh Suka banget Pergi-pergi gitu ya Jadi Mulai dari pertama Itu kelompok kecil di Warung Soto Seberang SMA 8 Di Somat Terus kita tindak kadang kelompok kecil di Di kantin SMA 8 Terus ke Pijahat di seberang SMA 8 SMA 8 Terus di Burger King Seberang SMA 8 Di GTI Di Kokas Sampai pernah dibawa Kak Evin juga Ke Sekre Perkantas yang di Pintu air ya Itu kalau gak salah Sama Kak Evin Jadi Mungkin itu yang pertama buat Kesan dari Kelompok kecil sama Kak Evin Terus Buat Kak Evinnya sendiri Menurut aku Kak Evin itu Sangat sabar Karena anaknya ini Semua pembangkang Katanya Kak Evin ini Semua pembangkang Kayak mungkin Waktu di SMA dulu Kebetulan Apa namanya Banyak Ada yang sibuk-sibuk Organisasi Atau alasan belajar Inilah Itulah Tapi Kak Evin itu masih sabar Banget ya Karena anaknya pembangkang ini Masih tetap Ya pokoknya nge-chatin lah Atau apa gitu ya Jadi Mungkin kesan pertama Buat Kak Evin itu Terus yang kedua juga Kak Evin ini Sangat baik Karena mau memberikan Waktu dan juga Uangnya buat Mentraktir anak-anak SMA Yang mungkin waktu itu Kami masih Kere ya Uang jajannya masih dikit Jadi Ya Ini yang paling berkesan banget sih Jadi ditraktir Kak Evin gitu ya Makasih Kak Mungkin Ntar kedepan juga Kalau mau teraktir lagi Terus abis itu Yang ketiga Kak Evin itu juga Meskipun tadi aku bilang sabar Tapi Di satu sisi lain itu Kak Evin itu juga bisa Tegas Jadi maksudnya Kak Evin itu tetap menegur kita Menegur kami Kalau misalnya Kami itu salah Jadi menegurnya dengan kasih Terus abis itu Kak Evin itu juga Yang paling Aku sebenarnya Sangat ladani dari Kak Evin Dan salut juga gitu Bersyukur banget Bahwa Kak Evin itu Nggak pernah Menyerah Atau kayak Nggak pernah Pantang menyerah Buat memuridkan Karena Waktu itu kan Kak Evin Memuridkan dua kelompok Yang cewek Dan yang cowok Tapi karena Ya mungkin ada Kesibukan Atau yang lain Dan lain sebagainya Jadi pada akhirnya Nggak semua tetap bisa bertahan Kelompok kecil Sama Kak Evin Jadi Ada dua Dua orang Dari kelompok yang cewek Dan dua orang Dari kelompok yang cowok Dan akhirnya kami digabungin Jadi satu kelompok gitu ya Jadi Akhirnya kami Berempat gitu Akak-kakak Evin Yang sampai akhir Bahkan sampai sekarang Kuliah pun masih Contact sama Kak Evin Nah itu juga sih Yang aku Cukup salut dari Kak Evin Karena Kami udah lulus gitu ya Udah gak di SMA 8 Sekarang udah Kuliah Di luar kota Ada yang di Medan Ada yang di Bandung Di Solo Di Semarang Tapi Kak Evin tuh masih Selalu Ngechat-ngechatin Ya Masih suka ngajak ketemu Kalau lagi liburan Bahkan kemarin Waktu pas COVID juga Kak Evin mau memberikan Waktunya Buat mendengarkan Karena kebetulan Adik Apa Akak-akaknya Kak Evin ini Banyak yang FK gitu kan Mau mendengarkan curhatan Anak FK Berjam-jam Sampai tengah malam Buat Apa namanya Kelu kesah semua Walaupun Kak Evin gak ngerti Tapi Kak Evin Mau mendengarkan Jadi Ya sebenarnya itu sih Yang mungkin kesan Dari kami Buat Kak Evin Kayak gitu Nah terus Kalau untuk pesannya Buat Kak Evin Tetap semangat Kak Evin buat Melayani Dan juga Bekerja di lingkungan Kerjaan yang baru nanti Lalu nanti Apa namanya Tuhan kasih kesempatan Buat tetap bisa memuridkan Di sekolah yang baru Mungkin juga Karena Menurutku juga Ternyata Pemuridkan di masa-masa Waktu sebelum kuliah itu Itu masih Apa ya Sangat Bisa Membukakan kesempatan Karena Anak sekolah Atau anak SMA Atau remaja itu Prinsip hidup Dan juga Pemikiran itu Masih Bisa di Arahkan Dan dibimbing gitu ya Dibanding anak kuliah gitu ya Kalau kelihatannya Terus juga Semangat Buat Kak Evin Buat persiapan nanti Pernikahan Kak Evin Jangan lupa undang Aku Evita Wondeng Joliks Karena kami siap Menjadi pagar ayu Dan juga pagar bagus Atau mungkin Siap jadi penerima tamu Terus abis itu Yang terakhir Juga buat Kak Evin Jangan lupa Untuk tetap Menjadi Kak Evin yang sabar Dan juga mengasihi Meskipun nanti Ketemu orang-orang yang Pembanggang Seperti kami kak Atau yang Suka ngebully kakak Tapi tetap mengasihi Seperti Kristus Juga udah mengasihi Kak Evin Gitu Mungkin Itu aja sih dari aku Sebagai akak-kakak Evin Ya semangat terus Tuhan memberkati Amin Thank you Tata Semangat juga Melayani Terima kasih Terakhir Tadi kita udah Tahu Siapa yang Sepantaran Siapa yang dilayani Di bawah Sekarang kita mau dengar Sedikit Pesan Dari Kak Sabet Selaku PKK Yang Menemukan Evin Di SMS 60 Kayak gitu ya Kak bener gak Foto-foto tadi itu Ada penjelasan gak Maksudnya Seperti apa Evin Kayak gitu ya Silahkan kak Sabet Ada pesan Buat Evin Ya tentu gak bisa Panjang semua Tapi apa yang paling Berkesan Silahkan kak Sabet Halo Selamat malam om Tante Apa kabar Ditanya apa kabar Baik Baik Sehat Kak Sabet Iya Sebenarnya Waktu diminta Sama Bebet Untuk Kasih Testimoni Buat Evin Sih gak mikir Banyak-banyak Cuma langsung bilang Iya aja dulu Terus juga Gak nyiapin Singkatan Kayak Kak Luse Begitu ya Jadi Nanti apa yang Keluar Diterima aja Ketemu Evin Di SMA 90 Jadi Perjalanan bersama Dengan Evin Cukup panjang 11 tahun Sampai hari ini Evin Dan teman-teman Kelompok kecil Di 90 Itu jadi Anak kelompok kecil Pertama Waktu aku jadi Staff siswa Gitu ya Nah kalau dulu Ya foto-foto tadi Benar adanya Apa Kesengkleannya Seperti itu Hakiki Begitu ya Jadi Apa ya Dulu sih Yang paling Yang paling Bikin geregetan sih Sebenarnya karena Evin kan Selain jadi pengurus Rokris Jadi anak teater Gitu ya Jadi itu ada Kisahnya lah Di antara kami Berdua Begitu ya Bagaimana Akhirnya Sudah gak usah Disuruh Ya aku sih Sebenarnya gak pernah Suruh Evin Keluar jadi Anak teater Gitu Tapi entah Roh apa yang Merasuki Membuat dia Mengundurkan diri Jadi anak teater Dan itu adalah Keputusan yang Paling berat Rasanya di hidupnya Sebagai seorang siswa Yang menginginkan Eksistensi Gitu ya Pada waktu itu Nah waktu itu sih Memang yang dilakukan Hanya Kalo Evin main teater Aku dateng aja Gitu Nonton-nonton Gitu Dia bilang Kak nonton Ya nonton Gitu ya Jadi ngikutin Ke bulungan Gitu dateng Jadi Perempuan berbaju hitam Itu tidak akan terlupakan Ya Evin ya Peran utama sih Ya itu ya Jadi kayaknya Aduh Luar biasa sekali loh Itu Jadi Rokris Gue kan sekarang Kalo gak kenal Rokris Nah bener Karena jadi pemeran utama Kan Jadi tapi setelah Jadi pemeran utama itu Justru malah Habis itu hengkang dari Teater Sembilu Kalo gak salah Begitu ya Jadi kayaknya itu Perjalanan karir terakhirnya Evin di teater Yang bener-bener Begitu ya Lalu dalam perjalanan Evin jadi TPS kan Adalah Ini suka Lupa Gitu ya Waktu jadi TPS Evin cukup sering melakukan hal itu Evin Cukup sering melakukan hal itu Jadi gue Jadi staf pendamping Merangkap jadi sekretaris Peribadinya Evin Ingat-ingat Hal yang disyukuri Sebagai PKK yang cukup panjang Berjalan bersama dengan Evin Begitu ya Sampai hari ini Masih KTB Barang sama Evin Dan beberapa teman yang lain Adalah Sebenarnya Yang tadi itu Salah satu hal yang Bagiku secara pribadi itu Merasa aman Meninggalkan Evin Waktu itu Maksudnya di wilayah Terus mempercayakan jadi staf Itu adalah Sebenarnya kehidupan kerohaniannya Begitu Entah Evin merasa atau enggak Tadi waktu ingat-ingat Sebenarnya aku Cukup jarang untuk nanyain Evin gimana saat teduhnya Itu cukup jarang Tapi Kami Kalau waktu Evin Jaman jadi TPS Evin tuh Kalau pulang KTB Pulang kolom kecil PKKJ Cukup sering Nginap di kontrakan dulu Gitu ya Jadi Kelihatan kan hidupnya Jadi aku bisa lihat Nanti dia Kalau mandi kan lama banget Gitu kan Jadi nanti Gue udah selesai saat teduh Atau gue udah selesai berdoa Dia belum selesai mandi Gitu Padahal gue pikir Kayaknya gue Doa udah lama Tapi ternyata dia mandi Lebih lama lagi Nah menariknya Setiap malam-malam Kalau kami bersama itu Dia gak pernah Melewatkan Waktu-waktunya Bersama dengan Tuhan Gitu ya Jadi Dari percakapan-percakapan Juga Kalau tadi Apa Ada yang Bilang Evan itu Mau diajar Apa segala macem Gitu ya Rasa-rasanya mungkin itu Karena Dia Masih bergaul Dengan Tuhan Begitu Jadi kalau Sebenarnya sih Naturnya dia Nakal Gitu ya Yang aku kenal sih Gitu ya Pengennya sih berontak Gitu Staff Waktu itu Apa Meninggalkan passionnya Yang besar Untuk Menjadi Guru Selama Kurang lebih Waktu itu kan Dua tahun Terus jadi lima tahun Begitu kan Jadi Ya Firman Tuhan Demi firman Tuhan Yang Menguatkan dia Untuk terus Mengerjakan Panggilan Dan Jadi waktu dia bilang Dia mau selesai jadi staff Sebenarnya aku juga Gak banyak Gak banyak Rempong gitu ya Tapi Cuman Ikut mendoakan Lalu Cuman meyakini Ya kalau emang suruh dia Tuhan suruh dia keluar Dia keluar Kalau Tuhan suruh dia Tetap diperkantas Dia akan tetap diperkantas Itu sih keyakinan Begitu Jadi Dalam perjalanan ke depan Di tempat yang baru Rasanya itu Apa Modal yang baik Buat Evin Untuk Terus menemukan Harus melakukan apa sih Di tempat yang baru Gitu ya Tanya Tuhan aja Seperti yang sudah-sudah Dilakukan Karena kan Awal-awal jadi staff kan Gak ngerti Harus dampingin pusat Kayak gimana Begitu ya Nanya-nanya Ke aku juga kan Aku juga gak ngerti Gitu Walaupun udah lebih lama Di PSKJ Waktu itu Ya jadi Cuma tanya Tuhan Jadi di tempat yang baru Sekarang Juga begitu Apa Tanya Tuhan lah Gitu ya Tuhan mau apa Yakin Tuhan Akan terus pimpin Begitu Ya Secara pribadi Ini sih udah gak Nggak nyiapin diri Untuk sedih-sedih Ya gitu ya Tapi kalau ternyata Sedih juga Ya udahlah ya Emang natur Gitu ya Dari sononya Gitu bawaannya Melo-melo Gitu Secara pribadi sih Mungkin Aku menjadi Salah satu orang Yang paling bersyukur Paling bersyukur Untuk Apa Kehadiran Evin Dalam Pelayanan Perkantas 11 tahun Berarti Begitu Mulai dari Siswa Jadi pengurus Pengurus Di Rokris 90 Itu kan Rokris 90 Salah satu Rokris yang Banyak Jadi berkat Buat Pelayanan siswa Di Perkantas Begitu ya Terus mulai Apa Jadi pensis Jadi PS Jadi TPS Begitu ya Terus menyerahkan diri Jadi staff Jadi kurang lebih Ada 11 tahun Evin Melayani Tuhan Lewat Pelayanan siswa Di Perkantas Sebagai orang yang Mengikuti Perjalanan Sepak terjang Evin Selama 11 tahun Ya rasanya Mungkin aku Orang yang Paling bersyukur Mungkin Secara mata manusia PSKJ Pusat Kelihatan Lambat Begitu ya Tetapi Kalau dengar Sharing dari Teman-teman tadi Khususnya Teman-teman yang Dilayani Rasanya itu yang Jauh lebih berharga Ketimbang Jumlah-jumlah Begitu ya Tetapi Ada hidup yang Disentuh Lewat Pelayanan Evin Ada hidup yang Diubahkan Ya gak nyangka Tidak aja sih Evin yang Konyol Yang Pesikilan Yang Apa ya Gitu ya Kalau dibuka Nanti dia Stres ya Nanti gue bisa Jemberengin Macem-macem ya Tapi Tuhan Pakai Begitu ya Dan Senang banget Benar-benar Tidak menyangka Orang yang dulu Dilayani Sekarang bisa menjadi Rekan sekerja Bahkan Dari hati yang Terdalam Merasanya Sebenarnya Evin tuh Melakukan Jauh lebih banyak Daripada yang Aku pernah lakukan Rasanya Begitu ya Jadi Dengan kreatifitasnya Dia kan kreatif banget Gue kan gak kreatif banget Jadi Kami sangat bertolak belakang Kan Begitu ya Jadi Bagaimana dia Mengerjakan KMPS Dengan segala macam Kreatifitasnya Kenapa Waktu itu Aku pilih Dia Tandem Jadi Apa Staf pengarah Di bidang acara Ya Sebenarnya sih Pengennya dia Lebih lama Di perkantas Waktu itu Mikirnya begitu Tapi ya Makanya Dijadikan Partner Ngerjakan seksi acara Selain dari Udah percaya Begitulah Sama Evin Jadi Sangat bersyukur Tuhan Anugerahkan Pertumbuhan Tuhan Pakai Evin Dengan Luar biasa Bagi banyak orang Ya Apa Teman-teman Satu lagi yang menarik Mungkin aku belum pernah bilang Jadi yang terakhir Satu yang menarik lagi adalah Entah mengapa Anak-anak yang Apa ya Tidak lovable Mungkin begitu ya Tidak lovable Itu bisa dekat dengan Evin Begitu Jadi Dia bisa Tahan tuh Berteman Jadi kakak Terus nanti Bagi orang lain Anak itu tidak lovable Tapi Evin bisa melihat Sisi-sisi positif Dalam diri anak itu Dan itu Membuat anak-anak itu Stay Stay Di Di pelayanan Jadi tetap melayani Tetap mau Terlibat Menyerahkan diri Begitu Ya itu salah satu yang Aku lihat Ada pada diri Evin Begitu ya Jadi Ya Apa Nggak tahu teman-teman yang lain Melihat itu atau enggak Tapi aku Merasakan Dan melihat Akan hal itu Jadi Evin Ya itu Tuhan sudah karuniakan Banyak kelebihan Jadi nanti setelah ini Dipakai Untuk terus melayani Anak-anak SMP Percakapan kita Masih akan berlanjut Di grup-grup KTB Di setiap minggu Dan setiap bulan Begitu ya Jadi Kita masih bisa Julit Bertukar pikiran Bertukar pokok doa Dan lain sebagainya Begitu ya Selang pelayani Di tempat yang baru Tuhan pakai Kamu jadi berkat di sana Begitu Salam buat Bisma yang Nggak ada di situ Om Tante juga Sehat-sehat Tuhan berkati Amin Oke Terima kasih Kak Sabet Terima kasih Kak Sama Terima kasih Kak Sabet Nah Terakhir Ya Kita akan mendengarkan Evin sendiri Yang akan sharing Kira-kira Dari Evin Om Tante Apa yang bisa kami dukung Dalam doa Nanti Mungkin Aku boleh minta Kesediaan Amang Sagala Boleh Mendoakan Evin dan keluarga Ya Amang Apa Untuk sharing Atau mungkin hal-hal yang bisa Didukung dalam Doa Aku persilakan Buat Evin Dan keluarga Dia boleh sharing Apa yang bisa kita dukung Dalam doa Silahkan Terima kasih teman-teman Sudah Hadir Malam hari ini Terima kasih Sudah membagikan Banyak hal Untuk teman-teman Yang join juga Ada Adik-adik yang dulu Dari siswa Ada Eveline Terus Tata Yang enak Aku gak lihat sih Terus teman-teman JS Angkatan dulu Ada Kak Christine Daryl Jimmy Terus siapa lagi Gak tahu Udah banyak banget ini Dan yang lainnya Gak bisa aku sebut satu-satu Ada teman-teman mahasiswa Dan staff-staff Rekantas Yang pasti Terima kasih Untuk malam hari ini Ada Rania Ya Ran Dan Terima kasih semuanya Buatku Kehadiran kalian Di online meeting ini Sangat berarti Apalagi teman-teman TPS Yang udah dari siang Sampai sore Ikut pembinaan Gitu Dan Aku bersyukur juga Bisa dapat kesempatan Lima tahun Melayani Sebagai seorang staff Sebenarnya Kalau Kalau mau diingat-ingat Ya Bersama perkantas kan Berarti udah dari SMA ya Cuma dengan status Yang berbeda-beda Dari status mungkin Sebagai adik layan Siswa AKK Jadi pensis Terus jadi PS TPS Sampai jadi staff Dan setelah ini pun Kayak Ya sebenarnya Akan tetap bersama Dengan perkantas Akan tetap melayani Tapi mungkin dengan status Yang berbeda Nah status itu kan Akhirnya membedakan Apa yang harus aku kerjakan Termasuk Spend waktunya Begitu ya Jadi silahnya Kalau aku sempat bilang Gitu ya Ya statusnya aja yang berubah Tapi hatinya tetap sama Gitu Ya mungkin sekarang Statusnya jadi alumni Gitu Aku bersyukur bisa Dapat kesempatan Tuhan anugerahkan Lima tahun Sebagai seorang staff Dengan segala hal Yang tidak terduga Buatku itu Salah satu cara Tuhan Mempersiapkan Dan membentuk aku Gitu Aku bersyukur Bisa kenal begitu banyak orang Yang tidak aku duga juga Dan bagaimana Melalui mereka Aku juga bisa belajar banyak Itu salah satu hal Yang aku syukuri Begitu Aku belajar banyak hal Banyak peladan Dari kakak-kakak Staff juga di Perkantas Aku dapet Safe place ku Comfort zone ku Di Perkantas Begitu Terlepas dari Lika-likunya Begitu ya Segala konflik Atau kesusahan Soal melayani Buatku Ya itu Udah wajar lah Gitu Dalam perjalanan kita Sebagai seorang murid Dan orang-orang yang melayani Gitu Memberi diri Dan Ya Kalau ditanya Berat gak sih Tinggalin Perkantas Sebagai seorang staff Ya itu berat juga Cuman aku inget gitu Waktu akhirnya Mengambil keputusan ini Gitu dengan segala Kerisauan di hati Ini seperti momen juga dulu Aku memutuskan untuk Jadi seorang staff Sebenarnya Pergumulan yang sepertinya Rasanya sama gitu Campur aduk Antara Lega dan bersyukur Excited Dicampur dengan Gak rela Dan takut Dan seperti Tidak rela Kehilangan sesuatu yang Berharga Gitu Jadi Memang perasaannya Campur aduk Ya paling Kedepannya Tolong doakan Supaya kiranya Bisa sungguh-sungguh Mengerjakan Yang sudah Tuhan Percayakan Bisa ngajar di sekolah ini Itu juga sebenarnya Salah satu yang menurutku Gak direncanakan Gimana-gimana lah Aku sesimpel Bilang Tuhan Ya kalau memang Tuhan Ini ntar juga Tuhan Sediain atau Ya dalam pergumulanku Tiba-tiba sekolah ini Datang menawarkan Bersediaan Gak jadi guru Gitu kan Ya udah Aku ambil Aku coba gitu Di saat ada tawaran juga Yang lain aku coba gitu Dan yang menarik juga nantinya Sekolah ini Katar belakangnya Bukan Kristen Walaupun akan ada Anak Kristen Dan belajar Kristen Gitu Akan ketemu banyak sekali Anak-anak yang mungkin Nanti Ya kalau Tata sempat bilang Membangkang Feelnya sih akan begitu Gitu ya Jadi kiranya Tuhan Karuniakan Kesabaran Hikmat Bisa jadi teladan Buat mereka Supaya mereka bisa Kenal Kristus Dan kiranya bisa jadi Kesaksian dan berkat Begitu Sebenarnya sempat Sempat takut sih Gitu kan Akan balik ke ladang Sekolah gitu Setelah 5 tahun Meninggalkan Apa yang pernah aku pelajari Tapi kiranya Tuhan Berikan hikmat Supaya bisa Mengerjakan dengan baik Dan terlebih Aku masih mau komitmen Megang kelompok kecil Mahasiswa dan siswa Gitu Tolong doakan juga Tuhan kasih hikmat Supaya bisa membagi waktu Dan menurutku Ini masa-masa pandemi ini Memberikan banyak ide lah Untuk tetap bisa memuridkan Tinggal dikerjainnya aja Gitu Doakan Itu Dan Kalau untuk mama papa Paling Apa yang mau didoain Terima kasih Terpuk Mohonan maaf Oh iya Aku disuruh minta maaf Teman-teman Jadi Aku mohon maaf Kalau selama jadi staff Mungkin Aku lebih mengikuti Keinginan dagingnya Daripada pimpinan roh Jadi seringkali Mungkin Tindakan Atau perkataanku Itu menyakiti Ya aku sadar lah Itu juga salah satu Kelemahanku Ya kalau tadi Ernest sempat bilang juga kan Aku kalau ini Ngomong aja gitu Baru dipikir kemudian Ya seringkali juga gitu Kadang kalau ada hal yang Gak serap Aku keluarin Aku omongin Tapi kadang itu Jadi bumerangler sendiri Gitu Bisa Bisa meluk Kayak orang lain juga Nah mungkin Beberapa teman-teman Mungkin ada yang Merasa tersakiti Dengan kalimat Atau caraku Apalagi aku orangnya Ekspresif banget Kalau aku gak suka Aku akan nunjukin gak suka Kalau aku lagi bete Aku akan nunjukin aku bete Jadi aku minta maaf Kalau secara tidak sadar Melakukan itu Dan Apa lagi Terima kasih Terima kasih Tadi kan udah Makasih Udah Ya udah gitu Jadi Itu aja Ini aku berasa lagi Dapet award ya Terima kasih teman-teman Untuk dukungannya Oke Itu aja sih paling Doakan aja Untuk papa mama Bisa bersabar ya Menghadapi anaknya yang Apa nanti Yang petakilan lah gitu Jarang di rumah Sebenernya gitu kan Aku bersyukur lah Dengan dukungan mereka Yang berusaha Mengerti apa yang dikerjakan Oleh anaknya Ya aku tadi Amang sempet tulis juga Buatku salah satu hal Yang menurutku juga Berpengaruh penting Dan berperan banyak Dalam Peranku sebagai seorang staff Adalah juga Dukungan kedua orang tuaku Walaupun waktu Menjawab dia jadi staff Aku sempet Gak cerita ke mereka Gitu ya Waktu aku cerita Mama aku cuma nangis gitu ya Setelah dia gak ikhlas gitu ya Tapi papa aku SMS aku Dia bilang Kerjakan baik-baik gitu Dan dalam perjalanannya Pasti gak gampang juga Buat mereka sebenarnya Mengizinkan aku jadi staff Tapi mereka terus dukung Dan doakan Dan aku bersyukur untuk itu Dan Ya Mereka punya keinginan besar lah Untuk melihatku Ya teman-teman tau lah ya Gitu ya Yang namanya orang tua Anaknya udah tua Gitu ya Mereka mintanya apa Gitu ya Ini jadi sumber konflik kadang Jadi tolong doakan Mereka bisa sabar Berhikmat gitu ya Menanti Sampai Jawaban Tuhan Apaan sih Jawaban apaan coba Nah itu udah dijelasin Tama Kasabet gitu ya Itu ya teman-teman Susah ngomongnya Udah diperjelasin Jadi doakan supaya mereka Doakan mereka bisa sabar gitu ya Itu doang yang mereka minta Mereka gak minta aku Yang lain-lain selain itu Gitu ya Gitu Jadi itu aja Doakan lah Doakan Oke udah itu aja dari kami Terima kasih teman-teman Waktunya Terima kasih untuk supportnya Oke Terima kasih Evin Om Tante Oke Sama-sama Kita bersyukur Amang Sagala bisa join kita disini Makanya Sorry Amang Mendadak Minta Amang Buat doakan Tapi Kepikir Sekalian Amang ada disini Boleh Mendoakan Memberkati Evin Buat Pengutusan ke depan Sama Buat keluarganya Amang Baik Ya sebelum doa Sedikit ya Buat Evin ya Juga buat Om dan Tante Begitu ya Jarang sih kita ketemu ya Tapi Kesan-kesan itu kan Tidak harus Karena bolak-balik Ketemu Buktinya Kak Yunike Waktu saya bilang Mas Saya jam 7 Ada acara online Ada acara apa Itu Perpisahan dengan Evin Staf Perkantas Oh Saya tahu Tanya Kenal juga Saya pikir Tidak kenal Ya orangnya Sungguh-sungguh Orang katanya Dia gitu Menarik Kepribadiannya Kata Terus Kalau saya sih Memang setuju Sama kakak Bahwa Evin Menarik Ya Makanya Langsung saya tulis Kalimat pertama Tadi We will miss you Ya Di Apa Di Khusususnya Setiap Kali kita KTA Itu kan Sangat diperlukan Tim-tim Mendukung Siswa Dan Remaja Tapi Tadi Evin Sudah bilang Akan tetap Mendukung Senang Dan Kak Lu Setadudah Salah satu Vin Yang berkesan Selain Kamu Hubungan Kalian Itu loh Sangat Sangat Berkesan Buat saya Itu Retret Apa itu ya Saya Melihat Papi Mami Ikut itu Retret Apa ya Vin Retret Staff Amang Yang di Vila Agak Zong Itu Meskipun Kita Tidak Ngomong-ngomong Karena Memang Memang padat Karena caranya Tapi I really enjoy Kok Hebat Sekali ya Kedekatan Beliau ini Gitu ya Dan Malam ini Juga Saya sangat Menikmati Hubungan Kalian Ya Om ya Tante ya Jadi Saya Tidak Heran Kalau Tadi Sahabat Mengatakan Di Hadapan Orang-orang Yang Istilahnya Sulit Dikasihi Agak Bandal Barangkali Begitu Kalimatnya Ya Ketika Orang lain Tidak Sanggup Evin Sanggup Saya Tidak Heran Langsung Saya Bilang Tadi Soalnya Melihat Papa Mamanya Evin Yang Begitu Mencurahkan Cinta Kasih Kepada Evin Itu Evin Itu Menjadi Satu Pribadi Yang Menurut Saya Akan Siap Terus Mengasihi Siapa Saja Yang Memerlukan Karena Apa Hanya Orang Yang Menerima Kasih Yang Cukuplah Yang Bisa Membagi Kasih Sama Orang Lain Makanya Saya Catat Tadi Justru Sangat Bahaya Apabila Staff Justru Seolah-olah Melayani Tapi Sebenarnya Dia Sedang Menuntut Melayani Ini Sangat Bahaya Sangat Bahaya Jadi Itu Terima Kasih Daya Saya Dilibatkan Berdoa Tadi Saya Benat Saya Kan Diam-diam Mengikutikan Maka Saya Kemudian Saya Matikan Ini Apa Mic Dan Videonya Karena Saya Menikmati Aja Memang Jarang-jarang Ketemu Fin Tapi Saya Pikir Ditulis Perpisahan Tadi Pagi Saya Baca Saya Langsung Prioritaskan Meskipun Malam Ini Jam Yang Sama Saya Sebenarnya Ada Juga Online Pertemuan Para Kita Ada Apa Namanya Kita Grup Batak-batak Eselon Pejabat Untuk Membangun Tanah Batak Gitu Makanya Saya Tadi Saya Pikir Ikut Yang Mana Jadi Bang Alex Kalau Masih Online Yang Itu Salah Satu Pengurusnya Toguman Nurung Jadi Tapi Saya Pertemuan Itu ERDT Ekonomi Rakyat Tanah Toba Saya Pilih Efin Saya Mau Menikmati Fellowship Sangat Dikuatkan Jadi Maksudnya Kalau Kalau Saya Kasih Tahu Ini Bahwa Saya Hadir Di Sini Bukan Karena Daripada Daripada Nganggur Bukan Memang I Decided To Choose This Program Ya I Take This As Privilege Meskipun Tadi Sorry Ray Tadi Agak Saya Tolak Di Awal Karena Saya Takut Apa Namanya Saya Merusak Acara Yang Kalian Sudah Susun Tiba Tiba Ada Bangsa Galak Bangsa Galaja Gitu Kan Biasanya Orang Timur Kan Begitu Ya Orang Ada Orang Tua Di Roba Semua Saya Sendiri Sudah Sangat Senang Bisa Hadir Melihat Efin Apalagi Kemesraannya Melihat Papa Mama Begini Saya Luar Biasa Senangnya Makanya Om Dan Tante Selama Apa Ini Family Apa Istilahnya Ibarat Di Rumah Saja Saya Sangat Menikmati Mulai Dari Minggu Kedua Maret Karena Saya Tidak Berhutbah Di Gereja Tapi Berhutbah Untuk Istri Dan Anak Anak Sendiri Wah Tiap Minggu Saya Hutbah Siapkan Tema Yang Bagus Tadi Pagi Saya Siapkan Hutbah Bagaimana Supaya Kalian Menjadi Orang Orang Hebat Dan Saya Bersaksi Saya Merasa Hidup Saya Sangat Hebat Sama Papa Sama Mama Anak Anak Kalian Hebat Cucu Saya Juga Hebat Dan Itu Karena Tuhan Membuat Saya Hebat Karena Saya Melekat Erat Dengan Tuhan Doa Saya Kalian Juga Melekat Erat Dengan Tuhan Selalu Andalkan Tuhan Begitu Sorry Raya Tadi Saya Menolaknya Bukan Karena Apa Saya Senang Papa Mama Pasti Adalah Doanya Untuk Evan Dan Saya Malam Ini Akan Bersyukur Bersama Om Dan Tante Kita Akan Mendoakan Apa Yang Dirindukan Om Dan Tante Kerana Mujizat Tuhan Terjadi Begitu Ya Mari Kita Berdoa Bapak Sorgawi Sungguh Merupakan Satu Kesempatan Yang Sangat Indah Ketika Engkau Mengirimkan Hambam Adikku Evan Bergabung Dengan Pelayanan Siswa Kurang Lebih Selama 11 Tahun Terpujilah Engkau Bapak Hanya Engkau Yang Tahu Sangat Jelas Apa Yang Sudah Ditabur Oleh Evan Dan Tuhan Penilai Yang Sempurna Dan Kami Berdoa Bersama Dengan Nabi Musa Sebagaimana Nabi Musa Pernah Berdoa Kuatkan Dan Teguhkan Lah Pekerjaan Tangan Kami Ya Tuhan 11 Tahun Hambamu Evan Membangun Siswa Tadi Ada Beberapa Yang Sempat Bersaksi Kuatkan Dan Teguhkan Pelayanan Evan Kami Tahu Tuhan Apa Yang Kami Cari Bukan Hal Hal Materi Sangat Jauh Dari Kami Hamba Hamba Mudi Perkantas Mencari Materi Tetapi Memang Perubahan Hidup Hal Hal Yang Mulia Dan Kekal Itulah Yang Kami Kenjar Karena Itu Biarlah Semua Anak Anak Rohani Yang Sudah Tuhan Kirimkan Bagi Evan Dan Tim Baik Di Pelayanan Pusat Siswa Pusat Maupun Seluruh Jakarta Dan Nasional Diberkati Oleh Teguhkan Berkati Bukan Saja Ketika Evan Berada Di Tempat Tapi Sesudah Itu Karena Firman Berakar Bertumbuh Berbuah Bahkan Kami Tadi Sangat Terkesan Mendengarkan Bahwa Sebagian Hidup Evan Sudah Tertanam Dalam Hidup Anak Mu Yang Tuhan Bina Melalui Evan Tuhan Berkatilah Itu Dan Biarlah Seperti kata Firmanmu Besi Menajamkan Besi Boleh Terjadi Sekalipun Evan Pindah Tempat Pelayanan Di Sekolah Baru Muncul Banyak Anak-anak Rohan Yang Tangguh Dari Evan Bersama Dengan Tim Siswa Membangun Pelayanan Siswa Di Jakarta Yang Makin Penuh Tantangan Mission Impossible Tapi kami Percaya Bersama Tuhan Yesus Itu Sangat Bersyukur Selalu Menyertai Bahkan Mendahului Itulah Tuhan Katakan Kepada Yuswa Setiap Tanah Yang Diinjak Oleh Kakimu Akan Diberikan Kepadamu Dari Timur Sampai Dari Utara Sampai Keselatan Timur Kebarat Kami Melihat Di Dalam Tuhan Engkau Sudah Mengatur Semuanya Sebelum Satu Langkah Pun Kami Injakkan Berkati Apakah Dia Menjadi Alat Yang Luar Biasa Orang Orang Benar Sebagaimana Dua Tawar 16 S9C Tuhan Katakan Tuhan Mencari Orang Orang Yang Tuhan Pakai Sekolah Sekolah Memerlukan Orang Orang Benar Seperti Evin Kami Bahkan Berdoa Bila Tuhan Berkenan Tuhan Buat Evin Dalam Posisi Penting Di Sekolah Bukan Hanya Guru Mungkin Jadi Pimpinan Di Sekolah Menjabat Bagian Bagian Yang Sangat Strategis Sangat Berpengaruh Sehingga Sekolah Siswa-siswi Boleh Dipersembahkan Bagi Tuhan Bahkan Bukan Hanya Sekolah Itu Tapi Sekolah-sekolah Lain Kami Kami Serahkan Kepadamu Tuhan Segala Perubahan Yang Akan Di Hadapi Antara Kehidupan Di Perkantas Yang Sangat Fleksibel Dalam Segala Hal Dengan Sekolah Yang Semua Sudah Serba Ditetapkan Tuhan Berkati Hubungan Dengan Pimpinan Hubungan Dengan Teman-teman Staff Karyawan Dan Juga Siswa Pada Khususnya Mohon Tuhan Berikan Kasih Sayang Kepada Semua Rekan Guru-guru Sehingga Tidak Ada Yang Iri Hati Atau Memiliki Kebencian Rasa Persaingan Yang Mungkin Tanpa Disadari Kuduskan Mereka Semua Biarlah Seperti Kehadiran Yusuf Demikian Kehadiran Efek Dimanapun Efek Berada Maka Sekolah Dan Tempat Yang Dilayani Akan Tuhan Berkat Demikian Juga Bapak Kami Berdoa Untuk Kerinduan Ayah Dan Ibu Untuk Efek Kami Sama-sama Mendoakan Supaya Tuhan Mengerjakan Mujijat Mu Dan Dalam Waktu Tuhan Yang Tepat Tidak Terlalu Lama Kami Boleh Menyaksikan Itu Dan Kami Bersukacita Kerjakan Tuhan Secara Ajaib Bila Ada Hal-hal Yang Merintangi Itu Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Tolak Dan Kami Patahkan Berkati Tuhan Demikian Juga Kami 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 Serahkan Ayah Dan Ibu Kepadamu Tuhan Memberkati Supaya Mereka Terus Menjadi Kekuatan Yang Tidak Habis-habisnya Mengilhami Putrinya Efek Untuk Tetap Memberikan Yang Terbaik Dengan Demikian Seluruh Rancangan Tuhan Bagi Efek Degenapi Karena Ada Orang tua Yang Sangat Nasih Karmiakan Kesehatan Dan Berkat Berkelimpahan Segala Sesuatu Yang Diperlukan Kepada Ayah Dan Ibu Dan Semua Keluarga Inti Dan Keluarga Besar Berpujilah Kau Bapak Saya Menyerahkan Terus Kehidupan Efek Kedepan Dengan Segala Rancangan Yang Mulia Di Tempat Baru Dan Juga Perkantas Siswa Yang Ditinggalkan Kiranya Anugerah Dari Tuhan Kita Yesus Kristus Kasih Setia Dari Ala Bapak Persekutuan Penyertaan Mujijat Dari Roh Kudus Melimpah Atas Efek Melimpah Atas Bapak Dan Mama Dan Melimpah Atas Semua Staff Perkantas Dan Siswa Siswa Yang Delayani Hari Ini Sampai Selama Lamanya Amin Amin Terima kasih Buat Doanya Terima kasih Tidak ada yang tertinggal Saya doain Nanti kalau ada yang tertinggal Terima kasih Terima kasih Ya Kalau ada yang tertinggal Evin WA aja saya Apa yang perlu saya doain Tapi yang sangat penting Sudah didoain Tadi kan Fin Udah Oke Dennis juga Ngucapin terima kasih Amal Ya Makasih Oke Teman-teman Kita bersyukur Buat Malam hari ini Biasanya Di acara Seperti ini Ada Ramah Tamah Kayak gitu ya Tapi Karena kita lagi Apa Dari rumah masing-masing Yang anggaplah kita Ini Bentar bisa makan Yang belum makan Kayak gitu ya Terima kasih teman-teman Buat kehadirannya Sekali lagi Kita mau mendukung Evin Jadi Silahkan Kopas Itu Bitly Semangat Evin Kupikir Daripada di grup Disitu akan lebih Maksud gitu ya Di Google.com Dan teman-teman Silahkan upload foto kalian Bersama Evin Di IG Kasih hashtag Semangat Evin Atau ada cerita di bawahnya Tolong tag Evin Dan kalau kalian menemukan Foto-foto pertumbuhan Evin lagi Tolong ya Kami Kami pengen tahu Pengen Melihat gitu Evin Seperti apa Oke Terima kasih teman-teman Selamat malam Silahkan boleh Share di Di Itu ya linknya ya Aku pikir itu Lebih Long lasting Daripada di grup chat Kayak gitu Maka kami bikin link Terima kasih teman-teman Terima kasih Ada foto bersama Re Oh Siapa yang bisa lakukan Sebentar ya Menyalahin Lalu Mungkin bisa Yang pakai laptop Kita foto bersama Oke Sebentar Aku coba ya Re Pakai laptop ya Tapi Dua kali screen mungkin Oh Aku gak bisa Maaf Aku Aku gak bisa Teman-teman ada yang bisa Boleh Tolong Ada yang bisa kah Boleh buka micnya Oh CGC bisa ya Boleh ya CGC minta tolong Minta kasih Apa-apa dong Nah Mesti hidupkan kameranya dulu Elisabeth dan lain-lain dong Semua hidupkan kamera Sudah pak Aku pak Sabit anak asrama ya Tempat tidur susun Oke CGC Apa-apa ya Kita ngikutin kamu Oke Udah pada siap semuanya Siap Kita ketawa Tapi gak jelas Kapan mulainya CGC Suaranya mana Jangan bilang Jangan bilang JGC keluar Jangan bilang dia keluar Kayaknya dia keluar bahkan Ini kali ya Dia Connectionnya suka jelek Soalnya kalau simak Iya dia Relay Oh oke Kok bisa sih Kalian Ada lagi yang bisa Ada yang bisa Boleh tolong Aku soalnya May May bisa gak Lagi pake hp kak Oh lagi pake hp Ngapain bang Screenshot Laptop Yang banyak Aku lagi pake laptop Indra bisa Bang Alex Aku coba ya Bang Alex Oke Luser kartanya bisa Luser kartanya bisa Bisa Kalau Indra bisa Gak apa-apa Oke coba Indra dulu ya Indra dulu ya Satu Dua Tiga Berapa Sekali lagi ya Sekali lagi Ini semuanya bang Langsung Oke Sekali lagi Satu Dua Tiga Kita di foto Pak SBY Malam ini Terima kasih Sari bang Coba dulu ya Coba Jadi kah Oh oke Tidak 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 CGC baru Masuk lagi Welcome back CGC mau coba versimu Coba versimu Tadi aja Dia nge-fix ya Gaya sarang aja deh Ini Gaya Sarang semut Oke Indra Sekali lagi ya Sekali lagi ya Oke Ayo Di open camp Yang belum open camp Sudah Senyum ya Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Indra Oke thank you Semangat Terima kasih semua Evin semangat Semangat Evin Om Tante Selamat malam Selamat malam Selamat malam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan berkati Semua Selamat malam Yang mau PPT-nya Kayak Evin ya Tentang Mohon maaf ya Bapak Itu aib Itu aib ya Bapak Itu bukan PPT kotbah ya Ya ampun Ini pake dua tutup pelayan Dua syukur gak ya Enggak usah Semangat Evin Oh thank you Do Nggak Iya dah Semangat PPT-nya bagi ya Ando Semangat Evin Semangat Evin ya Salam buat orang tua Ini ada mereka Oke gue pamit ya Thank you semua Tidak Nando Thank you Tidak Oh